Intro Semenanjung Korea kembali memanas kali ini disebabkan oleh uji coba senjata baru milik Korea Utara dilansir kantor berita resmi Korea Utara KNCA Korea Utara melakukan uji coba drone bawah air layaknya kapal selam, drone bawah air ini dapat melesat di kedalaman 80 hingga 150 meter selama lebih dari 59 jam Korut mengklaim drone bawah air yang dinamakan hail atau tsunami dapat membuat ledakan gelombang besar di bawah air tidak hanya itu, gelombang yang dapat merusak pelabuhan di atasnya juga membuat gelombang besar radioaktif radioaktif ini berasal dari amunisi nuklir yang dibawanya dan dengan demikian drone ini dapat bergerak diam-diam tapi sangat menghancurkan walau begitu, pihak Amerika Serikat masih meragukan Korut bisa lakukan uji coba nuklir hal ini dikarenakan belum ada tanda-tanda keberhasilan Korut membuat hulu ledak nuklir berukuran kecil karena hulu ledak yang lebih kecil kemungkinan besar akan menjadi tujuan utama Korut untuk melanjutkan pengujian nuklirnya saya juga sudah menunggu itu, ada banyak faktor berbeda yang berperan dalam kalkulus keputusan Kim tentang itu dan ada banyak hal yang kami amati dalam hal indikasi dan peringatan, keduanya belum sejalan ujar Lieutenant General Scott Berrier, Direktur Badan Intelijen Pertahanan AS selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati